Terima kasih telah menonton! Kamu gak usah khawatir kalo seolah tas kotor Ini kebetulan ada temen saya disini Mana? 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 Di sebelah kiri kamu Masa ada yang tadi saya gali itu Ini ada temen saya Jadi kamu gak usah khawatir ini temen-temen saya spesialis membersihkan tas murah-murahnya guys Murah mahal pun bisa ya? Yang murah bisa semuanya Jadi ini apa nama tempatnya? Lovel of spa Jadi tas pun butuh di spa ya? Kira-kira kalo udah ada tanda-tandanya Kalo kulit kan udah mulai busik tuh ya? Berarti di spa-in ya? Busik bahasanya Musang gitu kayak bagus Jadi pada umumnya Ketika seorang perempuan kalo tas itu highly used Sering dipakai Ada baiknya 1 bulan paling tidak 1-2 kali dicuci Dimana nih mas? Tempatnya mas? Kita sekarang ini Pusat kita ada di fairground Di SCBD Tapi kita mempunyai 7 tempat lainnya Harganya bagaimana nih pak? Kalo kita tergantung treatmentnya Karena kan kita ada cleaning Coating Retouch dan recolor Itu treatment yang umum ya Jadi kalo cleaning itu hanya membersihkan Coating itu memberikan satu lapisan Biar dia shiny gitu? Bukan shiny tapi terhadap kulit tersebut Supaya lebih mudah dibersihkan Dan juga bisa membantu Untuk mencegah dye transfer Dari jeans Seperti itu Terus dari touch itu penambahan warna yang sifatnya sedikit Ya misalkan pada ujung-ujung Ya kadang-kadang udah pada Warnanya udah bopak-bopak gitu Ya sama recolor 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 jadi kasih warna baru lagi Semua total Oh Semua brand tas Terima Semua Harga kisarannya berapa? Starting kita dari 400 Berarti harga yang 200 ribu gak usah lah ya Startingnya 400 ya Ini ngomong-ngomong soal tas nih ya Ini ada info Seorang pasangan ibu dan anak ya Menjadikan tas Herme menjadi kanvas lukis Yuli Nasution dan Dara Setio Hadi Menjadikan tas Hermes Birkin Menjadi sebuah kanvas lukis Aduh Tas harga sekitar 167 juta ini Dilukis untuk sebuah lelang Senilai 300 juta Oh jadi harga itu lebih jadinya mahal ya Dalam acara anak untuk membantu Pendidikan anak-anak kurang mampu di Indonesia Ibu dan anak ini memang dikenal Pandai melukis dengan menggunakan cat air Dengan media cangkir Porcelain Sampai dengan kanvas Tapi ini tas mahal Dijadikan media lukis Tapi hasilnya untuk amal Oke ini ada tas transparan Yang bisa menjadi akwarium Seniman bernama Brad Trommel Ini menciptakan sebuah inovasi Bagi para pecinta ikan Dengan membuat tas backpack Yang bisa difungsikan sebagai akwarium Tas yang terbuat dari bahan vinyl ini Dibuat transparan agar bisa melihat Ya ampun lucu banget isi dari akwarium yang dibawa Untuk memiliki tas ini Anda harus membayar sekitar 6,6 juta Untuk satu tas akwarium ini Nah itu ikannya beneran Kalau prosesnya seperti apa sih pakai bahan-bahan Boleh di Apa namanya Di apa namanya Di Nah itu Oke Jadi ini salah satu contoh kita punya produk Namanya leather cleaner Ya Cara pakenya Harus pakai kain yang lembut Disini saya mencontohkan pakai microfiber Oke Nah Terus kita semprotkan ke sini Ya Nah Saya contoh kepada tas ini Nah selalu tes itu ke daerah yang tidak terlihat dulu Oh Jangan di depan Jangan langsung diinjupin di depan Jangan di belakang dulu ya Sekali lagi kita tidak tahu kondisi tas bagaimana Jadi kita selalu tes ke area yang tidak terlihat Misalkan contoh di pojok bawah Kita tes Kita bersihkan Seperti ini Kita lihat dulu ke sini Apakah warnanya pindah ke sini gak Kalau pindah Kalau warnanya pindah Artinya jangan dilanjutkan Lebih baik bawa ke profesional biar mereka yang ngerjain Kita selalu tes dulu Di pojok Kita lihat misalkan kotor Kan cenderung kotor ya Iya Kita bersihkan Kita lihat sebentar Nah seperti ini ada debu-debu sedikit Nah ini kalau saya lebih lama sedikit Ini ada mulai orange nih Iya 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 Nah ini jangan dilanjutkan Berarti kulitnya itu sudah rentan Karena usia Jadi ini tips yang penting ya Nah ini tips bagus buat coba-coba yang koleksi banyak sekalitas Jadi besok-besok Kalau misalnya mau bersihin sendiri Lihat tuh kata Mas Ronald tadi bilang Kalau memang ada cat yang menempel Itu berarti tasnya tuh udah Saya juga ada tas saya yang Mau saya spa mungkin ya Di daerah deket rumah soalnya Tasnya harganya 150 ribu Yang penting tas Kasih aja ke mbaknya Mungkin nggak usah tebus-tebus Oke terima kasih Mas Ronaldo Ya terima kasih banyak Terima kasih banyak Kalau buat sahabat pagi juga tuh udah ada tips dari Mas Ronaldo Kalau mau bersihin tas bisa langsung hubungi Love Nelo Love Nelo Love Nelo Spa Oke Ini ada ini ya Gio Orderan lagi Saya harus pamit dulu Karena customer saya udah nyari saya Oh iya Terima kasih banyak 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 Terima kasih Terima kasih Ya Eh kamu ketawain aku Iya Kenapa Ya Tinta Tawaran Haa Selamat Riyadipagita kan artinya selamat pagi Oh selamat pagi Andri Iya Tante Diri Indang bawa 300 Indang 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 banjaran Oh banjaran Lu kita Lu kita Lu kita Banjaran Eke Eke soalnya terinspirasi Samde desa soalnya si desa ini kan kayaknya kan desa pinter banget ya bu desa bikin kaos karena desa pernah foto di tempat indang oh Diana pernah foto di tempatnya desa kasih tuh di kaosnya dilukis atau di apose di akikat tinta tau goreng makanya akikat tau goreng gimana caranya tuh namanya Sams Barsky seorang seniman rajutan dia membuat sweater di setiap tempat yang ia datangi menuncang ya dia pun kemudian berfoto dengan menggunakan sweater tersebut sudah hampir ratusan tempat dia datangi dengan menggunakan banjaran yang ia buat ada White House, Times Square, Planetarium bahkan di depan rumah semut jadi setiap itu dia tapi dirajut loh sama dia keren kalau ngobrol ini soal ngobrol ini iya soal apipol soal apipol gaya berpakaian ya tadi kan ngomongin soal banjaran kalau kakr debi itu biasanya gaya pasionnya seperti apose sih kalau eke casual sebenarnya bahasa bojong kenyotnya jadi eke lebih suka yang relax relax chill ya kayak hari indang kan akikat pake jeans aja gitu kan karena akikat suka yang agak-agak sporty ini ada kreasi sulam bling-bling pariyaman ya emas salah satu ciri khas sulaman dari minang adalah benang emasnya iya betul sekali jadi di kampuang nareh pariyaman ini ada ada satu ada satu nih ikon nih ya tempat penghasil kain sulam berkilau dari kreasi sulaman ini sumber kilau saat kita berada di kecamatan pariyaman utara Sumatera Barat tepatnya di kampung naras atau disebut nareh tempat asal sulaman ini selain motif ciri khasnya terletak pada benang emasnya hasil kreasi sulaman berupa kain songket kebaya perlekapan kelaminan dan produk lainnya semuanya hasil ketelampilan tangan krejinan sulaman salah satu andalan sektor ekonomi pariyaman kampung nareh merupakan sentra produksinya sejak puluhan tahun harganya bervariasi kain selendang misalnya berkisar 2 hingga 3 juta rupiah tak hanya dalam negeri permintaan sulaman emas nareh datang dari berbagai negara seperti Malaysia dan Singapura keren ya semuanya runcang kan banyak ide-ide kreatif itu kalau misalnya jaga penampilan pasti sering ke salon kan orang inspirasinya dari salon bukan iya orang eka adin salon kan adin salon eka kerajaan samde-samde mance apaan kerajaan-kerajaan samde-samde mance apa tuh kita sama bareng mance oh ya Allah kerajaan ini kayaknya kita musik kita musik latihan bahasa kamus begini iya kan aku udah punya kamusnya kamu gak mau keluarin lagi kamusnya kamusnya gimana ya ikan kumpulin 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 lama-lama kasihkan kumpulin belum bikin lagi jadi belum dibikin lagi tapi udah ada kudin kan semuanya dikumpulin dari yang alay-alay sampai dari yang dulu sampai yang alay sekarang kan udah macem-macem lagi kan bahasanya udah macem-macem wah seru tuh memang tapi tetep pakai ember pakai cuus baru ada ya mandailing 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 kawan lo sutra mandailing oh kamu udah mandi iya iya ampun belanda belanda ngertekan ngerti ya ngerti 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 kan kita lekma kita lekma kita lekma ini bentuk apa sih bentuk apose itu keren banget ya tapi ya lucu ya jadi tebal ya tapi itu mesti sabarudin loh ngerjainnya sabarudin jangkar 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 itu baru berarti kan cuma kepesta doang abis itu kan nyuapin anak ngorek-ngorek apose kan iya kolak 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 kalau ada yang kode biti susah sama itu jadi ceria gitu emang mesti ketawa-ketawa terus bol jadi awet mudin iya awet mudin suka makan apis apipun roti 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 solid yang digunakan kan emang kenapa dengan roti ini coba ini ada sahabat pagi yang bertanya soal roti coba kita lihat tayangannya ya hai pak Andri sama Testi aku suka banget sama roti kelisang ini aku boleh nanya pak kenapa sih bentuknya selalu bulan sabit gini ini pertanyaannya menurut saya ini unik loh jarang kita kepikiran tapi ini orang bagus emang beneran ada gitu ya roti croissant itu bentuknya selalu bulan sabit iya iya lucu juga tuh kenapa gak jajaran genjang tuh ya nah nanti mungkin kita akan cari tau kenapa croissant itu bentuknya bulan sabit gitu kan kita tanyakan sama Salermun atau siapalah ya iya tugas berkait lah ya tapi pak Akika Akika musti Polda Metro Jaya oh Polda Metro Jaya mau bikin sim makasih 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 banyak bahasa-bahasanya yaudah ntar kita jelasin soal croissant itu ya jangan kemana-mana tetap di pagi-pagi smile wow baby keren Terima kasih telah menonton!